Dengar hati-hati mendengar puisi sama dengan main silat dengan sembilan bayangan Puisi ini terpaksa saya lakukan Karena puisi-puisi jenis syair dan pantun memang lebih enak dilantunkan Karena saya sadar suara saya fals Jadi saya pura-pura menyanyi dengan gaya rap sekarang Buah delima, buah mentor Karunggoni pembungkus nangka Syarat utama jadi koruptor Harus berani masuk neraka Naik motor keliling Jawa Mampir minum kota Bekasi Syarat koruptor yang nomor dua Bisa tersenyum di televisi Uang suap, uang pelicin Disebut juga uang siluman Karena korupsi rakyat miskin Koruptor kaya tujuh turunan Menanam mentor Menanam mentor Bukit menoreh Yang sebiji tanam di talun Agar koruptor dianggap saleh Naik haji setiap tahun Burung punggu Dari cianjur Ngejar gelati Menuju bogor Sebelum duduk Terkenal jujur Setelah dilantik Calon koruptor Belajar agama Pondok ciganjur Agar semangat membela Dok membela Nusa Kalau ditanya Kepada gustur Koruptor itu Pengkhianat bangsa Saya kira itu dulu Saya sudah capek Pemirsa TV9 dan teman-teman semuanya Puisi dibacakan oleh Ustadz Yabawi Imron Adalah puisi-puisi ironi Yang mungkin punya akar tradisional Yang sangat kuat Baik kita sebentar lagi akan Mendengarkan para penyair Untuk